Oh iya Nanti honornya Berdua aja ya sampai Pak Cece ya Ya Bapak Ibu Alhamdulillah kita sudah Dalam kegiatan MBP, MGMP Biologi Berbagi, Jawa Barat Alhamdulillah kita Sudah tergabung 67 partisitan Semakin Tertambah Kita lihat Insya Allah Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama Membahas Tentang Jurnal ya Pak Cece ya Saya ketemu dengan Pak Cece itu selalu ada yang baru ya Kali ini Insya Allah beliau akan menyampaikan Tentang bagaimana Membuat Jurnal Bapak Ibu Bapak Ibu karena Saya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Sekaligus juga Mudah-mudahan Kami menunggu Pak Didi Nanti bergabung bersama kita Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita Sudah Bergabung Pada kegiatan MBB Yang sudah episode ke-17 ya Kalau tidak salah Setiap minggu Alhamdulillah kita Bisa berbagi Masih Berbagi Sharing ilmu Di antara kita semua Dan tidak Menutup kemungkinan Kalau Bapak Ibu Sebagai peserta Sekiranya Ingin menjadi Pemateri Di kegiatan MBB Kita Bisa memfasilitasinya Tinggal nanti Bapak Ibu Membunyi Ke Bani TNBB Atau Bapak Ibu Saya akan bacakan Dulu nih Kurikulum kita Dari pemateri kita Kali ini Guru hebat Pak Cece Dari Lembang Saya perkenalkan Nama beliau adalah Cece Supia Usianya masih cukup Muda ya Pak Ce ya Kelahiran 2 Oktober Pekerjaan saat ini Sebagai guru biologi Kemudian bertempat Tinggal di Daerah Jimahi Cihanjuang Institusinya Pada Kesempatan kali ini Ya Adalah Disman Satu Pak Yang berada Di atas Ketinggiannya Pak Cece Itu Darang Dingin Barang Kedengingin Ya Nanti Telepon Bagi yang Mau nanti Menghubungi Pak Cece Bisa ya Nanti kita Dibatang Share Di Chat 0819111 0819117 0819118 Pendidikan S1nya di Pendidikan Biologi UPI Kemudian S2nya juga Sama di Pendidikan Biologi UPI Pendidikan yang beliau tempuh diantaranya adalah sebagai edukat calon pengawas, kemudian short course di Universitas of Adelaide dan lainnya teknologi University pengalaman kerja yang lain sebelum berada di Seman Satu Parang pernah juga mengajar di DTG Penagut, kemudian di Talenta Catholic School, Seman Satu Sindang Kerta, kemudian Seman Kijab, Bandung dan sekarang, sampai sekarang adalah di Seman Satu Parang walaupun masih muda Bapak Ibu, ada segudang prestasi yang baru-baru korekan diantaranya yang terbaru saja 10 besar pemakalah simposium guru Kemdikut tahun 2016 kemudian penerima penelitian dari Semokita Insain tahun 2017 kemudian boleh juga pernah menerima riset JTG 2018 ke Purki kemudian tahun 2018 sebagai juara tiga inovasi pembelajaran guru distrik provinsi kemudian penerima beasiswa BPI Magister Dokteral TDP Kemengke dan ini yang sangat luar biasa ya sebagai pemenang medali emas pada Olimpiade Juri Nasional di tahun 2013 dan tahun 2019 kemudian ada segudang lagi prestasi yang lain sebagai finalis karakter juara satu lomba best practice bakat istimewa tahun 2015 tingkat Jawa Barat juara satu best teaching performance camp Dignas tingkat 2013 kemudian juara satu guru berprestasi ITSF Jepang tahun 2012 juara satu tingkat nasional guru berprestasi kemudian South Coast di Australia dan finalis best practice tahun 2015 karya buku yang sudah beliau tulis tentang ilmu pengetahuan alam ya 1, 2, dan 3 SMA karya tulis 8 siswa orang tua dan guru terhadap pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 2020 kemudian artikel nombang para pesiswa melalui pemburu berbantuan Google Classroom tahun 2019 kemudian masih di tahun yang sama artikel terindeks Kopus student of student respond to project learning with online within crowd Google Classroom on biology project kemudian engineering design model and problem solving motivation and student perception kita bacakan karya tulis yang lain ini sangat banyak sekali Bapak Ibu kita lanjutkan ke prestasi memimpin murid ini 2016 berhasil membawa siswa-siswinya sebagai pemenang medali perak olimpiade penelitian siswa Indonesia tahun 2016 kemudian tahun 2015 menang medali perak olimpiade sajid nasional biologi SMA KMD 2015 masih tahun yang sama juga sama medali perak opsi kemudian juara 2 dan 3 life science symposium di Singapura tahun 2019 kemudian tahun 2009 2009 dan 2010 juara satu riset di KM 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 2015 dan Jepang tahun 2019 kegiatan saat ini beliau tekumi adalah sebagai penulis buku SMA di Erlangga bersama Ibu Irma Nintias kemudian sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia IKI Kabupaten Bandung Barat dan Sekretaris Perkumpulan Pendidik IFA Indonesia Jawa Barat dan Koordinator Bidang Inovasi Perkumpulan Pendidik Biologi Indonesia P2PI Itulah Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung bersama kita segudang prestasi yang pemateri miliki sampai saat ini dan insyaallah ketika saya bertemu dengan Pak CC ini selalu punya kejutan ya ini salah untuk kesempatan kali ini beliau akan membawakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita bagi seorang guru yang tentunya kegiatan menulis itu sangat susah ya mudah-mudahan dengan kita mau sama-sama mendengarkan pemaparan beliau kita akan tergerak untuk bisa membuat atau menulis sebuah artikel untuk waktu dan tempat saya persilahkan bangga Pak CC terima kasih Kang Hendra Bapak Bapak Ibu mohon maaf saya menyebut Akang dikarenakan beliau itu memang kakak tingkat saya beliau itu aktifis di kampus orangnya pintar rajin tidak berapa lama saya sharing kalau di waktu kita sampai jam 9 Pak CC kita batas pertanyaan aja ya 30 menit terakhir kita saya tanya jawab saja jadi nanti saya bisa mengiringi jam 9 itu suara saya jelas Kang Hendra jelas jelas silahkan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu semuanya selamat bergabung kali ini kita akan sharing sebenarnya saya jadi Bapak Ibu nanti disini kita istilahnya sharing jadi tidak ada yang menggurupi kenapa saya yakin disini ada yang jago menulis saya lihat tadi ada Bu Irna Ningtias Pak Hendra tau kan penulis biologi yang sangat terkenal di Erlangan nah itu beliau ada juga beliau itu bagus sekali tulisannya Pak Hendra seperti itu jadi Bapak Ibu sekarang saya akan sharing sedikit aja tapi ini makanya di halaman yang kedua ada yang seperti ini jadi kenalkan saya itu bukan jadi guru bukan bersen atau peneliti terus saya itu membuat artikel sesuai kebutuhan tidak banyak menulis artikel yang kedua yang ketiga nanti saya akan menyajikan materi disesuaikan kebutuhan guru jadi perangkali Bapak Ibu ada yang memang ekspektasinya tinggi gitu kan ingin belajar menulis artikel itu dalam dengan materi yang sangat dalam saya kasih spoiler aja disini saya akan memberi tips-tips yang paling mudah tips-tips yang paling mudah dilaksanakan oleh guru jadi istilahnya itu bukan menulis artikel yang berat karena kalau yang berat nanti Bapak Ibu ada pelatihan di kampus bagaimana menulis artikel yang sangat baik jadi intinya disini minimal Bapak Ibu bisa menulis artikel tapi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian ya seperti itu jadi kalau mau yang menulis nanti Bapak Ibu belajar aja ke dosen atau ke peneliti yang sesungguhnya oke nah mengapa harus menulis artikel di jurnal ya Bapak Ibu yang pertama itu berbagi pengetahuan atau pengalaman siapa tahu Bapak Ibu ada pengalaman mengajar yang sangat baik dan itu bisa dicontoh oleh orang lain kalau memang kita kenal ya kita bisa nanya langsung kan tapi misalnya kalau ada pembelajaran yang baik di Sumatera terus tinggal di Jawa lalu saya bagaimana cara belajarnya bisa saja sih memang melalui WA Group tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk artikel kalau dituangkan dalam bentuk artikel maka orang lain nanti bisa menduplikasi orang lain bisa mengikuti kalau orang lain bisa mengikuti maka nanti kebaikan Bapak Ibu itu akan istilahnya itu memanjang hanya berhenti di anak Bapak Ibu saja di murid Bapak Ibu saja tapi nanti ketika ada suatu praktik baik atau misalnya pengalaman mengajar yang baik itu bisa disebarkan ke seluruh negeri istilahnya itu disebarkan ke semua orang yang mau membacanya jadi istilahnya kebaikan kita itu tidak hanya berhenti di dalam kelas kita masing-masing yang kedua tujuan menulis artikel adalah memperbaiki kualitas pembelajaran tentu saja Bapak Ibu menulis artikel itu kan pasti dari pengalaman Bapak Ibu mengajar di dalam kelas atau landasan kajian teoritis misalnya Bapak Ibu kan menulis jurnal itu ada dua tipa ada jurnal hasil penelitian atau misalnya kajian teoritis dan sepun kajian teoritis tapi kan Bapak Ibu itu sangat mendalam kira-kira yang terbit kalau pembelajaran ini harus seperti apa seperti apa itu bisa saja kan jadi inspirasi orang-orang yang membacanya intinya kita menulis artikel itu ya pada dasarnya kita ada tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang kita laksanakan beda dengan kalau misalnya kita tidak menulis artikel maka berarti kita tidak ada inovasi mungkin ya tapi kalau misalnya kita saya mau menulis artikel mau tidak mau kan kita harus melaksanakan inovasi dulu baru nanti ditulis dalam sebuah artikel dan yang berikutnya adalah manfaat yang secara tidak langsung adalah syarat kenaikan pangkat ya nah sebagai guru nah ya sebagai guru khususnya misalnya guru yang PNS kalaupun yang guru belum PNS mungkin di beberapa sekolah yayasan itu menyarankan kalau mau naik pangkat atau misalnya naik gaji istilahnya itu harus ada sebuah artikel kalau di kementerian itu dari golongan 4A ke atas itu kan harus melampirkan satu buah artikel seperti itu itu mengapa kita harus menulis artikel di jurnal jadi Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa jurnal itu sesuatu yang menyeramkan tidak jelas ya nanti kita bisa melihat kita kira-kira cocoknya di jurnal yang mana karena nanti ada cocok-cocokannya belum tentu saya juga kalau misalnya memasukkan jurnal dengan indexing skopus dengan key 1 belum tentu buang gitu Bapak Ibu itu sangat sulit sekali untuk menembus misalnya skopus yang key 1 seperti itu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu itu harus memilih jurnal dulu berdasarkan tujuan dan indexing apakah mau terindeks skopus Thompson Reuters atau Web of Science atau misalnya yang di kita ada indexing yang dikeluarkan oleh kementerian itu namanya Sinta itu cukup ISSN saja nah kalau misalnya untuk naik pangkat cukup yang ber-ISSN saja seperti itu jadi Bapak Ibu tentukan dulu tujuannya misalnya sekarang saya lagi SWA contoh saya kalau misalnya di UPI kalau misalnya mau lulus itu maka ada syarat yaitu harus dipaparkan dalam satu presentasi forum internasional atau jurnal yang terindeks skopus misalnya kalau kita mau kum laut maka di UPI itu harus salah satu syaratnya yaitu terindeks skopus jurnalnya itu jadi kita nanti harus mencari jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks skopus tidak bisa misalnya cuma jurnal biasa saja seperti itu jadi tentukan dulu tujuannya Bapak Ibu misalnya saya mau tujuannya hanya untuk misalnya naik pangkat cukup berarti yang ber-ISSN saja seperti itu saya mau misalnya pengen yang indeksinya Sinta lah gitu kan grade-nya ya silahkan aja Bapak Ibu pilih gitu kan mau Sinta 1, 2, 3 atau sampai 6 seperti itu ya jadi tentukan dulu tujuannya yang kedua pilih jurnal sesuai kemampuan menulis atau harga misalnya saya saya itu dikarenakan misalnya tidak pernah menulis yang aneh-aneh tidak pernah menulis yang wow gitu kan yang jarang disitasi orang ketika saya mau memasukkan ke skopus yang indeksnya Ki 1 ya yang istilahnya itu kuartil 1 itu adalah yang ranking yang paling tinggi kalau non-skopus itu tentu akan tembus Bapak Ibu gitu kan ya mau tidak mau harus tahu diri lah gitu kan harus tahu diri seperti itu kemampuan menulis saya itu jelek jadi yang tak mungkin lah saya itu susah sekali kalau misalnya harus Ki 1 pada saat ini itu harus ada tahapan-tahapannya kecuali kalau memang saya menggandeng menggandeng ya menggandeng misalnya penulis keduanya profesor yang memang indeksnya itu sangat tinggi sekali ranking dalam penulisan artikelnya itu sangat tinggi sekali bisa saja langsung keterima yang kedua harga beberapa jurnal itu ada yang gratis ada juga yang berbayar jadi jangan heran Bapak Ibu kenapa sih kalau mengunggah suatu jurnal itu harus bayar karena yang pertama itu untuk pengelolaan si jurnal itu sendiri contoh misalnya untuk menerbitkan suatu DOI DOI itu adalah nomor unik suatu artikel untuk misalnya menerbitkan suatu DOI itu kan ada harga yang harus dibayar oleh si pengelola jurnal sehingga nanti muncullah DOI uang itu dari mana ya dari yang bayar artikel tersebut yang kedua untuk misalnya pengelolaan kesanitiaan nah itu yang apa namanya kenapa ada jurnal berbayar ada juga jurnal yang memang tidak berbayar alias free jadi Bapak Ibu sesuaikan cari jurnal itu ribuan Bapak Ibu ya jadi gak usah khawatir kalau tidak punya bisa cari yang gratisan seperti itu oke yang ketiga ikuti gaya selingkung jurnal yang kita tuju setiap jurnal itu mempunyai gaya selingkung atau aturan penulisan tertentu setiap jurnal itu mempunyai aturan penulisan tertentu misalnya jurnal X berbeda aturan penulisannya dengan jurnal Y jadi jangan disamaratakan jenis tulisannya kan ada yang kalau dulu mah kita selalu diajarkan selalu dipatok di dalam otak kita selalu dicuci oleh para pendidik kita bahwa harus Times New Roman 12 Times New Roman 12 dalam faktanya Bapak Ibu akan sangat sulit sekali menemukan jurnal yang misalnya Times New Roman 12 bisa aja ada yang Tahoma ada yang Calibri ada penulis 10 11 itu berbeda-beda tergantung gaya selingkung dari setiap jurnal yang Bapak Ibu tuju jadi nanti ketika menulis artikel pastikan karena kenapa biasanya dilihat dari fisiknya dulu kalau fisiknya udah acak-acakan tidak mempunyai aturan yaudah itu sulit untuk terbit kecuali kalau editornya memang benar-benar oh gak dit terus-menerus sampai dengan gaya penulisan biasanya kalau saya suka gini ketika seseorang tidak mengikut aturan dari gaya tulisan atau dari halaman saja misalnya maksimal halaman 10 ini malah 40 halaman udah jelas aja pasti ini orang tidak hati-hati jangankan kualitas isinya gaya menulisnya saja sudah tidak sesuai aturan itu Bapak Ibu jadi jangan sampai memalukan diri sendirilah istilahnya jadi Bapak Ibu harus mengikuti aturan ya nah contoh dikarenakan di Indonesia banyak menggunakan indeksnya itu Skopus dan Sinta nah nanti saya jelaskan dulu dari Skopus Bapak Ibu kalau misalnya ingin melihat suatu jurnal apakah Skopus atau tidak Bapak Ibu bisa mengklik yang apa si MagoJR.com jadi Bapak Ibu S-C-I MagoJR.com itu diklik nanti akan muncul seperti ini tampilannya tinggal tulis saja misalnya di Indonesia yang terkenal itu yang Skopus itu yang bidang IPA ini kan biologi ya itu ada namanya Jurnal Pendidikan IPA tulis ada Jurnal Pendidikan IPA Indonesia itu akan muncul nanti disana tuh datanya dilihat dari negara mana terus setiap tahun berapa terbitnya terus disitasinya berapa banyak itu kelihatan dari sana sekalitas jurnalnya nanti akan di bawah itu akan muncul ada tulisan K2O berarti Jurnal Pendidikan IPA Indonesia itu yang ada di bawah Naungan Universitas Negeri UNES Semarang ya Semarang oh berarti rankingnya K2O itu kan tinggi sekali berarti oh K2O seperti itu paham Bapak Ibu ya jadi nanti keluar karena nanti ada aturan begini kalau kami misalnya di LPDP aja ketika saya dapat beasiswa itu akan ada istilahnya tuh ketika kita bisa temui K1 atau K2 itu akan ada yang namanya dana pengganti publikasi ilmiah sebesar 25 juta misalnya seperti itu sama jadi mengapa dosen bisa berom-om-om-om-om untuk K1 K2 karena mungkin tiap universitas itu berbeda-beda sepertinya kalau setiap satu artikel berapa puluh juta harganya dikasih penghargaan oleh universitas kita jangan jauh-jauh kesini cuman ini hanya sebagai pembahasan saja siapa tahu ada di antara Bapak Ibu disini yang sedang kuliah S2 atau S3 jadi cara untuk mengecek apa jurnal itu terindeks kopus atau ada juga yang terindeks kopus tapi dia itu predator predatory jurnal artinya apa jurnalnya abal-abal jadi dalam setahun itu bisa ribuan yang diperliskan padahal kan dalam setahun ribuan itu susah sekali Bapak Ibu untuk menghasilkan suatu petulisan yang berkualitas jadi Bapak Ibu hati-hati nah sekarang kita turunin aja kesenian Sinta kalau Sinta itu adalah produk Indonesia ya indexingnya ini Bapak Ibu kalau udah tembus yang Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 aja udah bagus seperti itu ya sekarang tuh aturannya sepat jurnal kalau udah umurnya 2 tahun kalau mau akreditasi syarat akreditasi mendapatkan akreditasi dari Sinta itu harus 2 tahun dulu umurnya baru nanti bisa diakreditasi apakah termasuk S1 S2 S3 S4 S5 atau S6 ya tinggal Bapak Ibu klik aja sinta.ristek green.go.id slash jurnal seperti itu nanti diklik itu ketika kita masukkan contoh misalnya simple juara oh ternyata belum ada misalnya index Sinta ya berarti Bapak Ibu kalau tujuannya misalnya harus terindex Sinta 1 gitu kan atau harus terindex Sinta 5 cari nanti jurnal mana aja jurnal yang rankingnya yang Sinta 5 tergantung tujuan Bapak Ibu tadi makanya saya bilang tentukan dulu Bapak Ibu misalnya syarat syarat Bapak Ibu jurnalnya harus apa saja kalau misalnya tidak ada syarat Sinta tidak ada apa-apa ISSN mudah tapi kalau harus ada syarat Sintanya minimal Sinta 4 maka cari Bapak Ibu yang Sinta 4 jurnal mana saja yang sesuai karena setiap jurnal itu misalnya unik contoh jurnal pendidikan IPA hanya menerima pendidikan IPA IPA, biologi, kimia, fisika matematika bisa masuk belum tentu bisa masuk Bapak Ibu ya tergantung dari nanti skop dari setiap jurnal setiap jurnal itu punya skop yang masing-masing tapi ada juga yang skopnya luas misalnya pendidikan yang penting mempendidikan saja yang penting meneliti pendidikan nomor pelajarannya apapun juga boleh masuk seperti itu jadi setiap jurnal itu punya aturannya masing-masing punya skop penelitiannya area studinya itu tergantung jurnal ISSN makanya Bapak Ibu harus rajin baca aturan dari setiap jurnal yang Bapak Ibu tuju misalnya tadi saya klik jurnal pendidikan IPA Indonesia yang Indonesia Journal of Science Education disini disini kelihatan ada ranking oh Sintanya Sinta 1 dan dia terindeks kopus juga jadi jurnal yang tadi yang sama ya ternyata dia udah S1 jelas dah 2 gitu kan kopusnya jarang tinggi 2 masa sih nggak Sinta 1 seperti itu istilahnya jadi kalau yang dibawah Sinta itu ada jurnal-jurnal yang diselola oleh orang Indonesia yang ada di Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya untuk melihat lihat selingkung jurnal contoh misalnya contoh saya misalnya pengelola di simpul juara jadi simpul juara itu adalah jurnal yang dikelola oleh guru-guru serta staff di distrik Cawa Barat tujuannya buat apa buat menolong Bapak Ibu-Ibu yang perlu pada saat naik tangkat misalnya jika Bapak Ibu mau ke 4C kan harus ada satu artikel misalnya ya maka itu kami sudah membuat dari mulai tahun kemarin tetapi jurnal ini belum terindex Sinta kenapa? karena belum 2 tahun kan aturannya 2 tahun baru bisa akuritasi oleh Sinta ketika Bapak Ibu bisa menklik suatu jurnal ini bisa 10 juara nanti akan ada tanda seperti ini template misalnya template template ini kalau Bapak Ibu klik itu berisi aturan penulisan jadi sebenarnya Bapak Ibu di setiap jurnal itu ada sudah ada aturan jangan nanya lagi nanya lagi baca dulu Bapak Ibu biasakan jangan dikit-dikit nanya langsung ke istilahnya itu pengelola jurnal ya mending kalau ada waktu biasanya kalau pengelola jurnalnya dosen bisa lama tapi kalau guru bisa responnya cepat Bapak Ibu baca aja disini ada aturan penulisannya ya mulai dari ukuran judul harus berapa ini ya gimana terus berapa halaman abstractnya berapa itu ada semua lengkap seperti itu Bapak Ibu nanti kita latihan ya kalau ini Bapak Ibu download bisa klik maka nanti itu akan ada aturan penulisan itu selingkung jurnal jadi setiap jurnal itu punya aturan yang unik aturan aturannya masing-masing struktur artikel jadi kalau jurnal itu adalah kumpulan dari si artikel sekarang kita menulis artikelnya jadi setiap jurnal itu memiliki selingkung tersendiri aturan penulisan tersendiri umum mas umum jurnal ini yang seperti saya paparkan setiap artikel itu dalam setiap jurnal itu berbeda-beda Bapak Ibu aturannya ya berbeda aturannya jadi jangan disamakan tapi umumnya seperti ini jadi ketika Bapak Ibu mau menulis sebuah artikel untuk suatu jurnal siapkan aja yang seperti ini karena nanti tidak akan jauh beda yang pertama ada judul biasanya suka ada aturan penulisan judul harus bagaimana karena rata-rata kalau judul itu biasanya tidak boleh lebih dari 20 kata ya seperti itu dan kalau di judul itu kalau di artikel kalau artikel-artikel luar negeri Bapak Ibu itu biasanya harus menghindari kata-kata yang kayak kalau di luar negeri ya kalau yang mau terindeks kendari kata-kata yang ada meningkatkan terus pengaruh terus upaya upaya meningkatkan penerapan model terus apa lagi ya pengaruh kita harus dihindari jadi ganti dengan kata yang lain misalnya dengan kata building membangun seperti itu bahkan di luar negeri kadang-kadang judul itu berupa pertanyaan misalnya gini apakah efektif pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19 udah cukup gitu karena orang lain gitu si judul jurnalnya ini jarang jarang yang judul ini kayak gini jarang kalau tipe-tipe yang jurnal yang jurnal yang misalnya upaya meningkatkan motivasi belajar melalui model X pada pembelajaran jarak jauh di masa COVID pandemi COVID-19 misalnya jarang yang judul-judul yang wah kayak kita itu kayak gitu atau upaya meningkatkan hasil belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh melalui model ini jarang seperti itu karena itu ketahuan hasilnya wah upaya meningkatkan meningkat biasanya orang luar negeri kadang-kadang berupa pertanyaan juga boleh jadi judulnya itu memang yang menarik menarik secara kita membaca judulnya itu menarik ada keinginan untuk membukanya itu judul yang kedua identitas bisa ada nama ada alamat korrespondensi kayak email email dan instansi biasanya kalau guru ya berarti sekolah seperti itu ya abstrak nanti ada ada dua titan satu ada yang harus bahasa Inggris bahasa Indonesia tergantung jurnalnya dan abstrak itu rata-rata bisa gak akan jauh dari 200 sampai 250 kata kata keywordnya nanti ada pendahuluan pendahuluan ini Bapak Ibu nanti harus ada isinya itu latar belakang yang kedua itu adalah dasar teori jadi di jurnal ini pendahuluan itu benda dengan saya kalau kita membuat laporan penelitian pendahuluan itu kan hanya latar belakang sama rumusan masalah tujuan dan manfaat tapi kalau bisa di artikel pendahuluan ini adalah berisi latar belakang dan dasar teori gitu latar belakang dan dasar teori itu ada di pendahuluan di metode nah di metode ini biasanya berisi yang pertama tujuan pendahuluan yang kedua bagaimana caranya data itu diambil berbeda ya bagaimana cara data itu diambil instrumennya juga dijelaskan di sini tetapi singkat saja Bapak Ibu ya singkat saja yang penting orang itu tahu bahwa misalnya oh kalau Bapak Ibu ragu bahwa ini tuh kalau dulu kan kita suka berpikir ya penelitian ini berjenis apa menggunakan metode eksperimen dengan metodenya misalnya di tes post-tes desain apa hal gitu yang aneh-aneh kalau Bapak Ibu nggak yakin nggak usah disebutkan jenis tipe metode penelitiannya cukup aja misalnya penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan membandingkan misalnya dua kelas dimana kelas pertama adalah kelas kontrol yang kedua kelas yang diberi pelakon apa-apa seperti itu jadi nggak usah metode yang ribet-ribet lah jadi Bapak Ibu jelaskan dengan kata-kata sendiri saja jangan menggunakan misalnya metode yang digunakan di penelitiannya adalah metode eksperimen menurut Ari Kunto tahun sekian metode eksperimen adalah nggak usah disebutkan orang juga udah tahu eksperimen itu seperti apa jadi ngapain Bapak Ibu istilahnya itu washing time lah jadi Bapak Ibu tulis aja yang Bapak Ibu lakukan seperti apa ngambil data seperti apa dan kalimat sendiri ini untuk apa untuk menghindari nanti kemiripan kalau Bapak Ibu misalnya menuliskan menurut Ari Kuntol gitu nanti akan jadi kemiripannya menjadi banyak karena nanti di setiap jurnal ada aturan apa plagiarism checker gitu kan plagiarism checking jadi nanti akan dicek plagiarismenya contoh kalau disimpul juara itu kalau melebihi dari 50% maka itu akan dikembalikan ya akan dikembalikan seperti itu Bapak Ibu jadi nanti akan dicek dengan turnitin ada yang tanda seperti ini ada kan di kami ada turnitin jadi kalau di kami nanti akan dicek turnitin kemiripannya jadi dicek bisa kemiripan karena sekarang itu jurnal udah jarak sekali yang cetak versinya online karena kenapa kalau cetak bisa dipasukkan kalau online bisa dicek kemiripannya apakah dia mirip jurnal yang mana jurnal mana bukan dari blog pun nanti kelihatan kita ngadilnya dari blog mana seperti itu berikutnya hasil dan pembahasan yang cukup-cukup saja Bapak Ibu karena rata-rata jurnal itu 4 halaman 5 halaman jarang sekali yang di atas 10 halaman memang ada beberapa jurnal yang memperbolehkan di atas 10 halaman itu Bapak Ibu cukup 4 halaman juga menulis sebuah artikel tersebut berikutnya lagi hasil dan pembahasan ya ketika menulis tabel pun beberapa artikel ada yang tabel itu kiri, kanan, atas, bawah memang harus ada garisnya tapi ada beberapa artikel yang syaratnya itu di jurnal tersebut di garisnya itu hanya atasnya saja pinggirnya itu nggak boleh ada garis kalau membuat tabel jadi tabel pun sampai diatur Bapak Ibu dalam membuat sebuah artikel jadi benar-benar Bapak Ibu itu baca aturan dari penulisan sebuah artikel dalam jurnal semakin bagus suatu jurnal biasanya aturannya semakin saklet dan semakin banyak semakin repot istilahnya berikutnya kesimpulan sesuaikan saja dengan tujuan dan daftar pustaka nanti kita cek tips-tipsnya seperti apa tips menulis artikel yang pertama Bapak Ibu kuasai mencari sumber referensi ya bagaimana cara misalnya mencari dasar teori untuk pembahasan jangan menggunakan misalnya Google saja ya atau misalnya menggunakan referensi yang sudah tua menggunakan referensi itu maksimal 10 tahun terakhir bahkan beberapa kampus saja itu 5 tahun terakhir loh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu misalnya di kuliah di kampus-kampus tertentu yang memang bagus lah ya misalnya kampus-kampus S2, S3 di tempat yang sangat bagus itu harus 5 tahun terakhir dan misalnya 50%-nya harus artikel maka mau tidak mau Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara mencari referensi artikel yang bagus misalnya kalau harus kopus carinya di mana Bapak Ibu harus tahu oh mungkin di Science Direct atau misalnya yang paling umum lah ya karena jurnal luar negeri itu biasanya banyaknya berbayang kita-kita kan kadang-kadang suka pakai itu istilahnya itu apa nantilah saya kasih bicara-cara yang tidak baik ya seperti itu ya minima Bapak Ibu bisa menggunakan Google Scholar lah ya atau Google Cendikia bahasa kitanya berikutnya lagi ikuti tren saat ini Bapak Ibu ya ikuti tren saat ini kalau sekarang lagi mesti misalnya pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu tulis jarak jauh karena kenapa siapa itu Adang ingin menciptak apa namanya pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di sekolahnya kalau misalnya sekarang lagi musim itu kemarin-kemarin stem ya stem gitu kalau lagi musim misalnya tentang beban kognitif beban kognitif seperti itu ya jadi ikuti tren yang saat ini jangan sampai mode lagi mode lagi dari zaman dulu saya kuliah kadang-kadang suka baca mode lagi mode lagi ikuti aja kalau sekarang lagi zamannya pakai LMS ya gunakan LMS seperti itu jangan sampai nanti itu mode lagi mode lagi mode kooperatif tipe apa lagi tipe apa lagi itu dari tahun samar Bapak Ibu ya terus itu lagi itu lagi tapi kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang penting kita pagi silahkan saja untuk belajar ya tapi saran saya ikuti aja tren saat ini intinya rajin baca dan rajin ikuti webinar gitu terutama di MBB saya lihat MBB itu kalau lihat di kelinikannya luar biasa sekali materinya up to date semua ya tepuk tangan lah buat para panisi MBB ini jadi kita lagi kuasai teknik para prase karena kalau misalnya Bapak Ibu mengutip gitu kan dari orang lain satu paragraf nanti ketahuan ini diambil dari sini jadi nanti kalau digabung-gabung gitu kan ambil dua kalimat dua kalimat dua kalimat dari orang lain kalau digabung-gabung bisa aja Bapak Ibu di atas 50% kemiripannya jadi yang disebut kemiripan 50% itu bukan berarti 50% itu dari satu artikel bukan tapi gabungan dari Bapak Ibu ambilnya dari mana bisa aja dua kalimat ambil dari artikel A dua kalimat dari artikel T kalau itu Bapak Ibu copy paste dan mirip semua ketika digabungkan bisa aja itu di atas 50% jadi Bapak Ibu harus memparaprasi misalnya kalau PJBL adalah kata si A terus kata si B begini kata si C begini Bapak Ibu bisa gabungkan A, B, C itu seperti apa nanti dalam kurung misalnya A, B, C jadi dalam satu kalimat itu ada tiga referensi yang dimasukkan itu lebih baik Bapak Ibu dibandingkan dengan misalnya menurut Suar Simi Arit Punto pemerintahan proyek itu adalah langsung itu dua kalimat nah itu jelek lebih baik misalnya pemerintahan proyek adalah titik-titik koma titik-titik koma titik koma menurut dalam kurung misalnya sutia 2009 titik koma ya Suar Simi Arit Punto misalnya apa Arit Punto koma 2008 titik koma misalnya kalau bisa Henra koma 2019 kurung tutup seperti itu jadi itu menurut tiga orang ya terus kuasai juga membuat referensi kalau lebih bagus ya menggunakan reference manager contoh ini reference manager itu ada Mendeley Nod ya seperti ini tapi ini berat lah kalau misalnya untuk kenaikan pekat ini Bapak Ibu yang biasa saja tapi kalau sudah terbiasa silakan saja makanya saya bilang di sini itu Bapak Ibu bukan belajar menjadi penulis artikel yang sangat baik kalau yang sangat baik Bapak Ibu nanti bisa tanya ke dosen atau peneliti jadi sekarang kita belajar menulis artikel yang sederhana ya minimal sesuai dengan aturan dari kementerian untuk naik tangkat lah gitu ya oke jadi saya ingatkan Bapak Ibu nanti merasa kecewa kenapa sih tidak sesuai saya pengen belajar Enot Mendeley gitu kan atau misalnya mau apa tembus kopus yang gak juga itu bukan urusan apa namanya bukan keahlian saya kalau Bapak Ibu mau yang lebih ahli silakan saja datangkan dosen peneliti ini tidak berikutnya lagi hindari referensi yang tidak kredibel nah bagaimana cara Bapak Ibu misalnya mengambil referensi ya yang pertama jangan menggunakan artikel yang lama misalnya lebih dari 10 tahun ya kecuali kalau memang tidak ada dan artikel itu hanya satu-satunya misalnya ya saya juga menggunakan yang tahun 80-an kemarin ya saat tesis itu tahun 80-an karena memang tidak ada lagi referensi yang utama tentang test of logical thinking TOLT gitu kan jadi test of logical thinking itu ya saya ambil dari sumber utamanya masih ketikan itu mesin tik itu si jurnalnya itu ya jadi 205 si jurnal itu memang di PDF-kan meskipun itu mesin tik itu tahun 80-an itu boleh kalau memang tidak ada lagi referensinya karena memang itu tapi kalau memang ada yang terbaru pakai yang terbaru Bapak Ibu dan kalau bisa jangan lebih dari 10 tahun bahkan untuk kampus tertentu itu ya referensi itu kadang harus 5 tahun terakhir kadang-kadang berat sekali kan 5 tahun terakhir 7 tahun terakhir ya itu yang kedua hindari sumber itu dari media sosial kayak Facebook Twitter IG jangan disadur sama Bapak Ibu blog juga kenapa karena blog itu kredibilitasnya diragukan semua orang bisa menulis anak saya juga bisa gitu kan itu blog jadi hindari yang jurnya .com 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 komersil .com karena kenapa itu apa namanya yang kredibel yang keempat web umum ya selain yang ujungnya .sch jadi kalau yang ujungnya .sch .gov .edu .ac.id itu ada mending meskipun meskipun kadang-kadang kayak sekolah kan ujungnya ada .sch bisa aja gitu kan saya menulis yang ala kadarnya gitu kan kalau oleh peneliti yang akan dipilih meskipun ujungnya ada .sch seperti itu yang kelima Wikipedia juga tidak disarankan sebenarnya banyak Bapak Ibu Guru kalau saya lihat suka dari Wikipedia Wikipedia karena kenapa Wikipedia itu semua orang bisa berkontribusi dan semua orang bisa menulis secara bebas jadi hindari juga tidak disarankan menggunakan Wikipedia Bapak Ibu nanti sama saya dikasih share bagaimana cara mencari referensi yang rada ilmiah gitu kan rada ilmiah jadi istilahnya itu tidak asal Wikipedia selalu gitu Bapak Ibu kalau pakai Wikipedia itu ya oke nah tipsnya ini tipsnya gunakan Google Scholar jadi Bapak Ibu klik aja Google Scholar ya di apa Chrome Bapak Ibu nya di web browser Bapak Ibu nya ketik Google Scholar maka nanti akan muncul yang seperti ini jadi Google Scholar nanti contoh ya saya contohkan misalnya Pak Kang Hendra ini kebaca gak? Kang hehehe Hendra belum belum muncul kan CC belum muncul oh gak muncul itu simpul juaranya gak muncul atau saya harus jadi muncul sekarang hitam saya mungkin di stop dulu dulu lah ya ya oke sekarang saya share ulang ya nah gini Bapak Ibu nya contoh aja web ya nih tadi kan pakai Google Scholar apa bedanya pakai Google Scholar dengan pakai Google umum kita lihat ya saya sekarang pakai Google biasa ya google.com misalnya google.com ya sekarang saya pakai misalnya Google Scholar sudah terlihat belum pengen sudah 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 ya oke kalau misalnya paling mudah aja misalnya gak usah yang berat-berat gak ya saya mau pisang ya misalnya kandungan pisang kandungan pisang klik ya sama kita diklik kandungan pisang kan kalau pakai Google umum pakai yang Google umum ya yang google.com ini banyaknya itu dari blog kelihatan gak Bapak Ibu kelihatan Pak dari blog dari blog bener gak paham ya oke tapi kalau Google Scholar misalnya saya pakai Google Scholar ya disini saya tulisin kandungan apa pisang maka nanti yang muncul adalah artikel-artikel atau jurnal kajian kandungan dan karakteristik arti resisi dari berbagai varietas pisang paham kan ini semua artikel disini jadi artinya lebih kredibel karena mengeluarkannya contoh ini UNILA IPB gitu kan ya Universitas Muhammadiyah Padang Kualtekes Universitas Malte apa ya Pulau War UGM jadi memang sumber-sumber yang kredibel jadi bukan dari blog jadi Bapak Ibu pakai Google Scholar paham ya nah bahkan Google Scholar ini kalau kita lihat bisa kandungan pisang bisa di istilahnya itu diatur diatur cara pencarian ini ada tulisan ada waktu kelihatan gak ada anytime since 2020 20 ya ada since 2019 ada ya ada ini bisa misalnya Kang Hedah misalnya disuruh sama dosen itu harus 2 tahun terakhir maka kalau 2 tahun terakhir klik aja berarti dari tahun 2019 klik ada kan dari tahun 2019 paham jadi nanti yang muncul itu adalah jurnal-jurnal atau artikel yang terbitkannya 2019 semua kelihatan kan ada yang 2018 paham Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa disini Bapak Ibu bisa atur disini pengaturannya itu bedanya antara menggunakan Google Scholar dengan Google yang umum kalau Google yang umum keluarnya gak ada satupun artikel dan kalau misalnya ujungnya .com ketika Bapak Ibu masukkan ke sebuah jurnal itu akan diragukan acena referensinya itu dari blog semua begitu Bapak Ibu jadi sekarang Bapak Ibu harus lebih literat termasuk kalau Bapak Ibu menyuruh tugas ke anak biasakan anak itu kalau menulis artikel atau apa pakai Google Scholar oke lanjut lagi ke PPT ya saya stop lagi saya buka lagi PPT-nya oke sekarang saya sharing lagi oke oke kecepat cepat karena biasanya banyak yang protes itu ngomongnya panjang ini levelnya ya ya gak terlalu cepat oke ya oke makasih gunakan Google Scholar ketika Bapak Ibu klik seperti ini ketika atau kalimat yang dicari atur waktunya jadi Bapak Ibu misalnya karakter Google Classroom ini ketik disini yang ingin Bapak Ibu cari maka nanti akan muncul seperti ini yang sebelah sini kotak yang sebelah kiri yang agak bawah yang ada scene-scene study yang ada anytime itu untuk pengaturan tahun jadi kalau Bapak Ibu misalnya klik klik misalnya sejak 2019 maka nanti yang muncul adalah artikel-artikel dari tahun 2019 dan 2020 saja yang akan muncul seperti itu ini adanya di Google Scholar Google Sendikia kalau bahasa Indonesia tip ya Bapak Ibu gini cara mencarinya jadi Bapak Ibu nanti akan benar-benar lebih literat karena salah satu salah satu apa istilahnya indikator bahwa Bapak Ibu itu sudah menguasai TIK atau misalnya literasi informasi literasi TIK adalah ini salah satunya bisa memilah dan memilih sumber referensi yang baik jadi ketika Bapak Ibu percaya terhadap sumber-sumber yang tidak kredibel artinya Bapak Ibu belum literat belum literasi jadi literasi itu tidak hanya bisa baca doang kita kan banyaknya tapi ajarkan juga kepada anak-anak atau kepada rekan bagaimana cara mencari sumber yang kredibel itu salah satu caranya oke berikutnya lagi cara membuat aparat pestaqa ketika Bapak Ibu ngeklik sebuah artikel pakai Google Scholar nanti akan ada tanda yang bintang apa kutip dua seperti yang saya lihat tanda kan disini ya itu kalau diklik oleh Bapak Ibu misalnya ini kebutuhan yang muncul yang saya membangun karakter siswa melalui pemberian proyek nah ternyata Bapak Ibu itu ingin mengutip karya saya misalnya maka Bapak Ibu bisa klik disini yang tanda kutip dua ini diklik itu bisa digunakan untuk referensi maka nanti akan muncul seperti ini nah seperti ini ada nanti Bapak Ibu disini ada MLA APA ya Chicago Harvard Plan Cooper gitu kan nah biasanya kalau di kita di dunia pendidikan atau misalnya di UPI ya beda dengan di TPA di UPI itu dia menggunakan referensinya itu APA American Psychological Association American Psychology Association ya jadi APA jadi APA itu tipinya seperti ini referensi karena setiap referensi itu ada aturan daftar pesaka jadi kalau dulu guru bahasa Indonesia suka mengajarkan cara menulis daftar pesaka begini soalnya kita itu didoktrin bahwa tahun harus digimanakan padahal tip referensi itu banyak Bapak Ibu jadi guru bahasa Indonesia jangan ngasih tip referensi itu kepada siswa satu tipe karena nanti Bapak Ibu kita mendoktrin anak seperti itu dan anak menulis yang lain disalahkan ketika anaknya nanti Ibu kok yang ini kayak gini hati-hati Bapak Ibu anak sekarang kan lebih canggih jadi sebenarnya menulis setiap pesaka itu banyak tipenya Bapak Ibu tidak hanya satu tipe jadi jangan kalau dulu saya waktu belajar sekolah ya belajarkan satu tipe kalau tidak kalau tidak dikurungin salah bisa tahu ada yang tidak dikurungan contoh Harvard Harvard kan tidak dikurungan seperti itu paham ya Bapak Ibu jadi referensi itu hati-hati banyak sekali tipenya jadi guru bahasa Indonesia mau nganut yang mana kita mengajarkan anak jelaskan tipe yang menjelaskan adalah tipe APA seperti ini yaudah ada aturannya APA itu kalau artikel seperti apa kalau buku seperti apa kalau dari internet seperti apa kalau dari misalnya conference seperti apa seperti itu ada aturannya Bapak Ibu jadi setiap setiap tipe referensi itu ada aturannya masing-masing tapi Bapak Ibu saklek kalau dapat saklek yang beneran kayak gini gak boleh ada aturannya oke tips menulis di template nah tips menulis di template contoh Bapak Ibu misalnya caranya begini ya oke oke jadi Bapak Ibu ketika sudah punya template agar tidak berubah tulisannya ukuran hurufnya cukup copy misalnya dari laporan Bapak Ibu ya copy dulu baru nanti paste tapi pastenya spesial pilih icon yang ini ya copy paste tapi paste-nya itu nanti spesial yang ini klik di sini maka nanti ukuran huruf beserta jenis huruf itu akan sama dengan yang ada di template jangan misalnya copy pasti langsung itu akan berubah harusnya arial maka jadi time ceremony atau jadi bentuk yang lain pastinya jadi berubah tapi kalau Bapak Ibu copy paste apa spesial yang ada icon yang A ini maka nanti akan sama bentuknya atau bisa juga copy tulisan kita nanti paste-nya spesial pilih yang unformatted unicode text gitu kan baru oke nanti akan mirip seperti itu ya jadi Bapak Ibu nanti tetap semangat ya melayani saat pembelajaran jangan lupa di tips menulis artikel itu jangan lupa di apa ya didokumentasikan siapa tahu Bapak Ibu nanti ah saya mau menulis artikel karena kemarin belajarnya udah ada datanya ada fotonya ada itu bisa dijadikan sebuah artikel jangan semangat saat menulis artikel juga sekarang kita lihat cara menulis contoh disini saya punya template nih contoh saya ambil dari sebuah jurnal judul nih kalau Bapak Ibu lihat disini ini saya punya sebuah template dari sebuah jurnal oke Bapak Ibu belum kebuka ya lupa saya mohon maaf kasih oke sekarang saya share lagi di powerpoint eh microsoft word ya kelihatan masih hitam ya oke ini ceritanya Bapak Ibu untuk punya peran dulu ya belum ke yang lebih teknis jadi kita dari yang mundur ceritanya kita masih hitam mas oke 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 ibu ini saya apa adanya ya jadi kata saya juga ya di gunung ini di gunung di gunung saya pernah ke daerah situ Pak Cce sebentar saya stop oh gitu hmm sok pada datang ke sini jadi Bapak Ibu saya kasih bahwa ini adalah khusus untuk ya khusus untuk guru saja kalau Bapak Ibu ingin yang lebih bagus ajar aja ke dosen atau ke peneliti ya jadi emang aja untuk guru saja nah Kang udah kelihatan belum masih tetap kelihatan gak sudah sudah ya oke nih Bapak Ibu biasanya kalau dalam suatu tablet suka ada tulisan di sini kayak judul ya misalnya judul berisikan dari 5 sampai 15 kata berarti Bapak Ibu ikuti judul itu berarti harus dari 5 sampai 15 kata kalau lebih misalnya dari 16 jadi 17 maka siap-siap akan di reject akan dikembalikan paham ya jadi benar-benar ikuti template kalau di sini saya klik di sini klik kita lihat ini times you roman 14 ukurannya maka Bapak Ibu harus times you roman 14 lalu caranya bagaimana Pak Cce biar ini tidak berubah contoh saya ingin copy paste dari artikel saya contoh di sini saya contoh ini kan bukan bukan apa namanya copy ya kalau Bapak Ibu copy paste langsung ke sini ke judul ini ini akan berubah lihat benar nggak warnanya beda nggak beda kan warnanya juga beda harusnya hitam jadi Bapak Ibu jangan langsung copy paste seperti itu ini kalau kita klik ini jadi miriad bro lain 14 sementara yang diminta tadi times you roman 12 itu udah salah aturan itu akan di reject Bapak Ibu lalu caranya bagaimana caranya begini caranya ya ada tips tadi caranya adalah tadi kan lupa copy ya yang pertama Bapak Ibu copy paste dulu contoh ini copy paste dulu copy baru ke sini paste gitu kan paste-nya Bapak Ibu paste paste spesial pilih yang A pilih paste yang ini baru pilih yang A sama kan sama nggak times you roman 14 sama paham ini hitung hitung dulu misalnya Iji 2 4 5 6 7 8 9 10 11 oh ada 11 kalau ada 11 berarti cukup ya oke berarti memenuhi ini Bapak Ibu garis miringkan saja karena ini kan bahasa asing ya kontrol I misalnya gitu gimana ini nah seperti itu paham ya yang ininya berarti tinggal hapus ke Bapak Ibu hapus delete gitu kan ya seperti itu kan penulisnya tinggal tulis aja disini penulis ditulis tanpa dengar akademi tulis aja misalnya CC sutia langsung gitu ya jangan sampai pakai MPD dah ah udah CC udah susah-susah pak gitu ya delete sama Bapak Ibu tulis istitusi misalnya tulis disini Seman 1 Parongpong gitu ikuti aja yang disini semua selamat istitusi tulisin misalnya jalan jalan apa ya Jalan Juang Rahayu nomor 39 ya dan seterusnya misalnya kecamatan Parongpong silahkan ketemu Ibu Parongpong ya disini mau ketemu dengan saya ngapain juga ketemu ya Kabupaten Bandung Barat yang pun nulis tulis Bapak Ibu disini misalnya jataka blokok kestimol.com ya oke seperti itu beres kan sudah sudah mirip kayak jurnal abstrak disini Bapak Ibu tulis disini lihat maksaku Bapak Ibu ya abstrak terdiri dari maksimal 250 kata abstrak terdiri dari tujuan metode hasil pembahasan serta kesimpulan bagian teks berikut adalah dami teks dorem ipsum dolor sit amet maksudnya ini apa maksudnya ini mah biar ini mah gak penting paham gak jadi intinya Bapak Ibu harus apa nih harus melihat yang gini nih jadi menurut jurnal ini aturan dari jurnal ini ya ingat setiap jurnal itu berbeda aturannya sekarang jurnal yang saya sajikan adalah abstraknya maksimal 250 kata ya abstrak dari tujuan penelitian atau penelitian hasil dan pembahasan maka Bapak Ibu ikuti aturannya jangan sampai Bapak Ibu istilahnya apa ya melebihi dari aturan nanti bisa-bisa Bapak Ibu di di check artikelnya jadi harus ada tujuan metode hasil kita lihat yang ini ya tadi kan tujuan metode hasil nih nah disini set misalnya saya ini mau di copy paste misalnya ceritanya dari laporan Bapak Ibu tadi copy paste-nya gimana masih inget enggak caranya inget kan caranya ya beres beres kan ini tinggal hapus jadi Bapak Ibu enggak usah pusing busing beres kan jadi penelitian kan tadi harus ada tujuan metode kan penelitian ini bertuju untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran proyek penelitian biologi berbantuan Google Classroom dan menganalisis karakter yang kuncu setelah pembelajaran selesai penelitian melibatkan siswa kelas 11 di Seman Satu Parongkong siswa dikelompokkan dan diberi tugas untuk melakukan proyek penelitian biologi nah ini Bapak Ibu metode kan saya enggak menuliskan metode ini metode eksperimen metode apa saya tindaskan aja metodenya penelitian melibatkan siapa bagaimana caranya kenapa karena saya ragu penelitian saya itu eksperimen reskriptif atau misalnya kualitatif atau misalnya R&D atau misalnya penelitian apa lagi yang mixed method gitu kan banyak kan jenis-jenisnya kalau Bapak Ibu ragu ya sudah jabatkan saja seperti itu misalnya ya baru nanti ada hasilnya misalnya hasilnya seperti apa kemampuan peserta didik khususnya dalam keterampian riset meningkat dan siswa menjadi lebih kreatif dengan dihasilkannya beberapa produk berbasis kewirausahaan terus katanya pembelajaran juga dapat membangun karakter seperti apa karakter religius stasionalis mandiri gotong royong dan itu seperti itu apa Bapak Ibu ya terus kata kunci masukkan kata kuncinya tiga atau lima diambil dari judul atau isi artikel kira-kira yang sekarang lagi karakter misalnya karakter misalnya karakter siswa boleh apa lagi disini penelitian boleh misalnya proyek apa namanya penelitian atau pembelian proyek atau bisa tadi ada lagi guru classroom karena game musim guru classroom boleh dimunculkan seperti itu oke ya tinggal jangan lupa kontrol S beres kan gitu itu udah jadi Bapak Ibu pancang gitu Bapak Ibu itu nggak akan nanti salah lagi salah lagi tulisan tuh banyaknya yang masuk saya itu jenis tulisan itu salah lah Bapak Ibu banyak yang salah-salah gitu kan tidak sesuai aturan tapi kadang-kadang saya suka berpikir oh mungkin dengan Bapak Ibu ini mengirimkan sebuah artikel saja sudah ada keinginan kuat untuk baik tangkat sudah ada keinginan kuat ingin memperbaiki kualitas pembelajaran oklah saya terima kalau misalnya saya ada waktu bisa suka saya edit semuanya ya edit 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 semuanya jarang yang dikembalikan seperti itu tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke jurnal-jurnal yang kredibel bisa di bawah universitas begitu melihat tulisan Bapak Ibu acak-acakan yaudah pasti di-delete ya jangan kan di-edit gitu kan diisi lihat apa dilihat isinya aja tidak mau karena kenapa nampakannya saja sudah tidak memenuhi unsur penilai unsur aturan penulisan dahuluan disini ada tulisan lihat Bapak Ibu berisi latar belakang penelitian rumusan masalah dan tujuan penelitian bagian ini juga berisi kajian teori serta kajian terbaru yang melandasi berarti hanya hanya ini sisanya ke sini apa ya ini sisanya hanya biar berbentuk aja kadang-kadang di jurnal itu seperti ini berarti Bapak Ibu harus masukin latar belakang rumusan masalah dan tujuan di sini beserta dasar teori jadi dibaca baik-baik seperti itu itu cara menulis meminahkan laporan ke template artikel yaitu cara memindahkan apa namanya memindahkan laporan ke sebuah artikel sekarang Bapak Ibu sudah bisa ya sudah bisa kesini semua lanjut ke daftar pustaka lanjut ke daftar pustaka lihat daftar pustaka hanya berisi buku artikel tesis laporan penelitian dan sumber lain merujuk pada gaya MPA harus pakai MPA Bapak Ibu kan harus pakai APA contoh bisa Bapak Ibu ngambil yang saya sini misalnya ini gak bisa Pak ini kita bisa sharing Kang bisa sharing pindah-pindah gak atau harus saya stop lagi stop lagi gitu bisa bisa karanya gimana sharing yang mana screen berarti iya share screen aja screen aja iya oke oke bismillah ya oke udah kelihatan gak Bapak Ibu sudah sudah muncul oke misalnya ini kan tentang Google Classroom misalnya saya cari Google Classroom oke Google Classroom klik saya yang dari 2019 ke sini kan oh saya mau mengambil misalnya dari artikel sama Dhani dengan judul misalnya the effect of flip problem based learning model integrated with LMS Google Classroom for senior high school students ya disini saya klik maka Bapak Ibu klik yang disini ceritanya saya ngambil dari sini ya artikelnya ngambil artikel saya tuh klik yang ini yang APA ini maka Bapak Ibu tinggal Ctrl C ke sini ya setelah Ctrl C nanti Bapak Ibu pindahkan ke sini datar pustaka paham ya ini kan datar pustakanya time surement 11 ya APA biasanya kalau kita ya biar tidak berubah Bapak Ibu langsung ini mah jangan copy paste spesial langsung gini aja nah tujuannya buat apa biar ini miring-miringnya tidak berubah tinggal ganti aja sama kita ininya 11 ininya time surement kan khusus untuk datar pustaka tidak boleh Bapak Ibu copy paste spesial tinggal nanti ini ke atasin biar ngikutin nanti beres kan mudah kan ini hurufnya harus yang hitam ini ceritanya Ramadhani beres kan beres mudah kan ngapain Bapak Ibu ribot misalnya siapa penulisnya Ramadhani tahunnya berapa judulnya belum tentu benar Bapak Ibu nulis lebih baik menggunakan yang ada aja fasilitas yang ini mudah kan udah insya Allah ini mah benar paham ya jadi nanti nulis daftar pustaka bisa repot-repot pakai manual gitu Bapak Ibu tulis kalau manual belum tentu Bapak Ibu ipo mah salah mah gitu kan seperti itu karena ada aturan kalau misalnya menulis penulis daftar pustaka dari artikel itu ramah jurnal yang dimiringkan judulnya justru tidak miring beda dengan buku ada aturannya sip Bapak Ibu paham ya ini untuk yang struktur dulu lah jadi Bapak Ibu cara menulis sudah tahu seperti itu sekarang kita masuk misalnya Bapak Ibu mau menuliskan dasar teori ya dasar teori misalnya contoh Google Classroom saya misalnya pakai yang karakter keunggulan Google Classroom klik misalnya keunggulan Google Classroom bisa klik nah ketika Bapak Ibu misalnya mau menuliskan pengajaran menggunakan Google Classroom sudah mencintas Bapak Ibu harus tahu bahwa di dasar teori harus memasukkan kenapa Bapak Ibu pakai Google Classroom pasti ada keunggulan pasti ada kelemahan jangan lupa dituliskan eh katanya suara hilang terdengar gak Bapak Ibu kalau di saya jelas Pak C jelas oke misalnya saya ini kan judulnya tentang Google Classroom ya ini kan Google Classroom ceritanya ya saya ingin misalnya membuat daftar pajian pustaka maka saya pasti akan menuliskan tentang keunggulan Google Classroom apa kelemahan Google Classroom apa gitu kan ya maka kita bisa ngambil dari sini misalnya klik aja yang ini klik sini ya klik kanan diulang lagi klik kanan open link in new tab nah nanti akan muncul seperti ini klik bentar ini menunya gimana ya cara menghilang ini muncul ceritanya seperti ini muter ya kelihatan disana saya juga masih muter ini ternyata tesis bisa dibuka gak tesis Universitas Kelitaharapan oke kita lihat ya bisa gak chapter 2 kebuka kita lihat restricted oh oke berarti kita jangan yang carinya jurnal aja ya misalnya ini ada yang ini ini jurnal jadi ispay al-ashar menganti ini klik kanan open link nanti akan muncul seperti ini muncul kita lihat ya kita sebanyak Bapak Ibu ini dari sini satu ini keunggulan ada lagi yang ini nih RD Bukar SPIO YouTube lagi sama ini ada dari Fernando juga ada oke dari tiga orang oke ini tiga orang saya ambil dari tadi jurnal STAI ini terus dari mana setiap jurnal itu ada DOI-nya kelihatan ya Bapak Ibu ada DOI-nya ya iya jadi DOI itu nomor unik itu bisa digunakan kalau kita bisa menggunakan saya nggak akan ajarkan kita soalnya guru Kemenagis harus yang legal kita lihat ya nggak boleh ngebajak-bajak yang legal aja banyak oke kita lihat nah ini Bapak Ibu misalnya mau ngambil dari sini ya kita lihat mana ini jurnalnya harusnya bisa di download oke terima kasih ya Om udah nemeni saya ini nih PDF PDF ada PDF ada nggak dibuka ini kita buka PDF ya udah kebuka kan bisa terus dulu kalau Minahinu ini menu Webex dari atas ke pinggir gimana ya ini mau langit tab hanya di tekan lama gitu ya dipindahin ya harus tunggu dulu ini oh my god kali ini ini juga ada nih kita ambil PDF ya ini dua orang dulu lah ya misalnya secara perasa gini ya tolong nanti merupakan manusia harus ada sharing ya ini saya itu tidak baik ya mengajarkan tidak baik contoh misalnya tadi keunggulan Google Classroom kan kita baca misalnya disini ke bawah pasti di bawah karena di atas tadi saya baca ada keunggulan Google Classroom disini harus ini ada ini ada Google Classroom tadi ini ya ada disini hal ini Google Classroom termasuk media pembelajaran dari sosial dibandingkan media platform lainnya ini bisa dilihat dari segi keunggulan fiturnya yakni mudah dipelajari diakses dan dikerola proses pembuatan dan gabung ke kelas cepat dan tidak ribet efektif dan efisien bapak ibu kalau bisa ini gak boleh di copy langsung ke sini nanti bapak ibu akan ketahuan bapak ibu itu copy dari sini oh berarti nyontek nanti ketahuan itu akan mirip-mirip nah kita buka lagi yang ini nah ini ada dua jadi caranya begini kita tulis tadi ya tau kan jadi tulis aja disini bapak ibu misalnya tulis aja tulis aja dengan kata yang lain misalnya lms google classroom misalnya ya nah gini aja memiliki beberapa keunggulan diantaranya jadi bapak ibu jangan langsung copy paste inget aja yang tadi mudah diakses gitu ya terus mudah digunakan ya apalagi terus mempunyai fitur yang sederhana ya gitu kan apalagi tadi pak tidak tidak ribet murah apa tadi ya murah ya gratis bisa berapa gratis kan gitu gitu terus ini kata siapa nanti ini kata siapa tulisin dulu sama bapak ibu yang ini caranya ini kan ini apa Adam Fernando ya cari sini di Adam Fernando yang ini kan klik dulu ini bisa lupa si daftar pustaka yang ini klik copy paste yang EPA ini copy sama bapak ibu copy pindahkan pustaka total kita yang di bawah pindahkan dulu nah pindahkan dulu ke sini jadi nanti pustaka nanti aja belakangan pindahkan copy paste aja langsung nanti tinggal diubah aja nah itu kata siapa ini Fernando 2020 tulisin dulu Fernando 2020 disini ya Fernando koma 2020 koma kan pindahkan masukin lagi ke atas siapa tadi ntar ini ini menunya ada di atas kan nantas menu hilang ini yang menu Webexnya ada di atas menghalang gak pindah-pindah ini bagaimana ini ya oke nah ini udah muncul ya ya Bapak Ibu kita baca lagi disini jadi saya memang tidak di download males Bapak Ibu di download nanti kalau mau dicari jangan copy paste aja nanti pesaka kita copy paste ke Google Sekolar muncul lagi itu artikel ini ngapain di download pushing nah kita lihat ya Google Classroom disini ada misalnya ntar ya Bapak Ibu ya mohon maaf kalau bicara saya di Google Classroom sebentar oke baca lagi wait a minute nah keunggulan Google Classroom disini ada pertama set up pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman dulu tinggal mengakses kedua hemat waktu terus apa lagi banyak lah disini ya nah Bapak Ibu gak usah di copy paste kalau ini copy paste bukan nanti ketahuan Bapak Ibu jadi pagi ya tapi tanya apa pendaftaran yang mudah apa tadi ya dari mulai daftar ya udah diakses terus mudah apa melakukan pendaftaran gitu ya apalagi tadi kan mudah digunakan punya sederhana gratis apalagi tadi disini bentar ya terus tadi hemat waktu ada katanya ya hemat waktu dan hemat waktu misalnya ini ketika nanti di nanti di apa diuji oleh mesin lagi arisen checker ini gak akan mirip Bapak Ibu ini udah kalimat kompil sendiri ini kata siapa ini kata siapa tadi jurnal dari siapa ini lupa lagi saya cari ke atas dulu bentar ini kata Punixman tadi si Punixman ada ya yang ini ya tadi itu yang mana model pembelajaran dari learning model pembelajaran dari learning model pembelajaran ini ya oke oh ini nih yang mana sih kondisi pati tinggal untuk classroom mana ya ini ya yang ini ya yang ini Bapak Ibu ya ini kan tinggal klik ya nah ini kontrol C pindahkan dulu ke daftar peserta kita tinggal kita jadi gancang Bapak Ibu mudah kan nanti tinggal diurutan berarti huruf A dulu nanti kan dikatasi seterusnya udah bisa lah ya gak bisa berarti ini kesini nanti kan si Fernando dikah luhur karena sebelum R gitu kan ya misalnya ini hurufnya tadi berapa 11 Arial ya 11 Times to Roman hanya gitu beres kan nanti ini kata siapa di teh Agustin kan berarti Agustin 2020 beres nah gini para perasa itu Bapak Ibu sederhana jadi tidak boleh Bapak Ibu satu kalimat dipindahkan kalau satu kalimat dipindahkan langsung nanti cek bahwa Bapak Ibu itu tagiat emang sih kita ngambil sekalimat-sekalimat lah hari kalau ada 50 kalimat nanti jadi jadi gede nanti kalau dicek oleh bagiarism checker gitu paham Bapak Ibu ya sip oke begitu jadi itu tips-tips dari saya terus misalnya saya ingin membahas ini cerita dasar ingin membahas ternyata ya hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ada beberapa siswa yang misalnya disini ya ceritanya ya misalnya saya nulisin ini hasil hasil penelitian misalnya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu gitu paham gak Bapak Ibu misalnya penelitian bagaimana Bapak masih terdapat beberapa siswa yang tidak menghormat tugas waktu di LMS misalnya Google Classroom nah dah ini kan datanya ya Bapak Ibu ingin memperkuat kenapa sih anak itu bisa seperti ini bisa aja hal ini kadang-kadang saya suka gini Bapak Ibu kira-kira Kak Henda kalau saya tanya menurut Kak Henda kenapa sih si anak ini bisa tidak menghubungkan tugas sepatu waktu terkait dengan Google Classroom Kang Henda halo atau Budis dia apa Budis dia kenapa kan akhirnya kenapa alasannya ada kenapa kira-kira menurut Kak kira-kira apa yang bisa masuk akal kalau anak mengumpulkan tersusunas tidak terpaksa anak itu lupa 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 terus kalau lupa makan itu kurang motivasi bisa aja lupa terus apa lagi yang kira-kira masuk ke apa yang hasil wawancara bisa-bisa aja gitu hasil wawancara menunjukkan bahwa bisa diudah ke anaknya bisa hasil wawancara lebih lanjut misalnya ya masih wawancara lebih lanjut ya misalnya kepada siswa tersebut ya kepada siswa tersebut didapatkan fakta bahwa gitu ya misalnya didapatkan fakta bahwa gitu ya akses internet ke depan merupakan kendala ya udah gitu nah akan kan ingin memperkuat hasil wawancara ini karanya begini akan klik disini misalnya tulisin disini akan misalnya tulis aja akses internet ya akses internet Google Classroom gitu caranya kalau saya jadi ketika kita memiliki suatu data saya langsung begitu caranya jadi cepet jadi cepet misalnya gini misalnya akses internet Google Classroom tuh ada disini kan ternyata rekening jaringan internet melambat sehingga sulit mengakses internet ada disini kalau bapak ibu baca disini pasti akan ada salah satunya boleh aja disini kita langsung klik misalnya ini cerita udah dibaca maka nanti masukkan ke sini si daftar pustakanya jangan lupa ke bawah si Sapitri ini ya bentar ya susah sisi ibu Sapitri bentar ya bentar ya misalnya kami ya oke seperti ini misalnya jangan lupa ini tadi Timesureman 11 ya Fitri tulis aja disini hal ini hal ini boleh aja sesuai dengan gitu ya hasil penelitian lain gitu ya yang menunjukkan gitu kan ya bahwa salah satu kelemahan apa namanya misalnya Google apa pembelajaran dengan menggunakan tadi ya pembelajaran dengan menggunakan LMS Google Classroom adalah apa namanya atau terkait apa terkait akses internet nah gitu kan itu kata siapa tadi Sapitri ya Sapitri berarti kata Ibu Sapitri 2019 berarti kata Ibu Sapitri tahun 2019 itu bisa paragrafkan paham Bapak Ibu begitu jadi ketika Bapak Ibu punya data sekecil apapun ketika didukung dengan data itu luar biasa begitu kan mungkin pemaparan dari saya itu tips-tips sederhana ala guru ala guru dari kampung jadi Bapak Ibu kalau mau belajar lebih lanjut silahkan tanya ke peneliti disini itu saya hanya ngasih tips-tips yang istilahnya itu yang bisa dilaksanakan di rumah sederhana dan tidak membebani Bapak Ibu kalau mau belajar lebih lanjut bisa nanti langsung bertanya ke saya disini banyak bahkan ahli tulis ada Bu Irnaning Tias Bapak Ibu ya Irnaning Tias itu kan penulis biologi mungkin disini kan guru biologi semua jadi Bapak Ibu sudah menggunakan bukunya itu beliau tulisannya luar biasa sekali bahkan kadang-kadang kalau saya menulis soal ketika ada salah beliau itu luar biasa ini tidak baku kalau mau baku pakai kategor jadi saya tahu kategor itu dari Bu Irnaning Tias ini tidak baku seperti ini jadi gitu Bapak Ibu kalau mau tahu baku tidak bisa pakai kategor seperti ini kayak urin ternyata urine gitu kan yang bakunya oke Kang Endra saya cukupkan sekian saya kembalikan lagi kepada moderator silahkan Kang Endra iya terima kasih Pak Cece yang sudah memberikan penjelasan panjang lebar kodak kita dan luar biasa dilengkapi dengan praktek langsung ya Bapak Ibu ya saya ingin memudahkan kodak kita dalam menyerap bateri dan nanti ini Pak Cece sudah banyak ya pertanyaan yang masuk di kolom chat tapi kita beri kesempatan dulu pada yang sudah resen nih Ibu Hikmi Mia 78 ya silahkan Ibu Hikmi atau Bapak ini Halo Ibu Hikmi atau Pak Hikmi Halo ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Ibu kalau mau bertanya silahkan langsung Bu oke oke terima tadi-tadi saya menyimak ini jelasan dari Pak siapa namanya Pak Pak Cece ya Pak Cece Sutiabu saya ini saya baru guru baru belajar jadi saya tidak saya belum pernah menulis satu karya ilmiah jadi bagaimana ya saya sedikit bingung juga harus istilahnya kita memulai dari mana dan kadang-kadang untuk memulai itu yang sangat susah untuk membuat suatu artikel atau membuat suatu karya ilmiah itu kayaknya kok susah sekali kalau menurut saya dari dari tip-tip yang tadi itu bagaimana ya saya juga agak bingung juga ini iya iya jadi semua orang ya Ibu ya pertama itu Pak Cece silahkan mengawali itu yang susah sekali mengawali itu oke Bu jangan dulu ditutup ya kira-kira Ibu suka melaksanakan pembelajaran itu apakah sama tiap tahun atau suka ada refleksi pembelajaran itu diperbaiki pernah gak Bu seperti itu memperbaiki pembelajaran di tahun berikutnya gitu kalau yang sekarang ini kan pembelajarannya kita pakai hari ini Pak ya saya itu menggunakan ada yang saya termasuk saya gunakan Google Classroom juga untuk anak-anak oke Google Classroom kemudian saya juga coba untuk membuat video pembelajaran oke nah selalu oke Ibu kan udah bagus ya seperti itu jadi baik kalau saran saya Ibu step-stepnya ditulis tangan dulu aja misalnya Ibu menggunakan Google Classroom atau misalnya menggunakan video ditulis stepnya seperti apa langkah-langkahnya runut ya setelah itu datanya jangan sampai hilang misalnya datap penelainya atau kasih umpan balik ke siswanya seperti itu jangan lupa juga tanya apa kesan siswa kadang saya Ibu dari angkat saja dari 10 pertanyaan itu bisa jadi halaman oh kurang ya Bu ya nah nanti Ibu datanya disimpan baik-baik fotonya juga disimpan hasil karya siswa juga disimpan nah baru Ibu nanti membuat sebuah laporan atau sebuah artikel jadi Ibu bisa saja apa istilahnya langsung seperti itu jadi Ibu misalnya punya data datanya ada Ibu lengkap bisa dari notar hadir terus kelengkapan nilai sama nanti Ibu tulisin langkah-langkah pembelajaran sintaknya seperti apa seperti apa nanti baru Ibu nanti buatlah sebuah laporan karya tulis ilmiah atau sebuah artikel jadi sebenarnya Ibu gak usah pusing-pusing Ibu itu sebenarnya sudah melakukan inovasi pembelajaran yang mungkin yang Ibu pusing itu karena Ibu tidak pernah memulai satu kalimat pun Ibu pusing itu hanya dipikirkan kalau misalnya Ibu sudah menulis dan pusing baru Ibu boleh nyebut pusing nanti bisa konsultasi tapi kalau Ibu belum pernah nulis sekali maupun udah nyebut pusing apa ya maksudnya pusing dimananya pernah menulis sampai pendaluan pernah cuman hidup ada gendalanya jadi Ibu gak usah pusing jadi saran saya Ibu itu dari mana Maluku Ibu itu dari mana aksennya gimana Ibu dari mana oh NTP ya orang NTP itu Biasanya banyak teman saya itu yang keluar dari Australia biasanya Ibu Ibu itu istilahnya gini ya Ibu itu inovasinya sudah ada tinggal Ibu maunya ada nanti tipsnya tadi menulis kayak pendahuluan kayak pembahasan tadi sudah saya jelaskan pelan-pelan tadi ya seperti itu jadi Ibu pakai Google sekolar nyari referensinya terus ketika Ibu menyadur jangan satu kalimat utuh tapi baca dulu ambil yang pentingnya di parafrase seperti itu jadi di parafrase misalnya dari tiga artikel sama Ibu buat satu kalimat utuh satu kalimat utuh jadi insya Allah Ibu bisa ini jangan merasa kecil hati bahwa saya mah pusing gak bisa enggak sebenarnya Ibu pusing itu karena belum pernah mulai coba aja terus aja Ibu misalnya coba Ibu bikin nanti kirimkan ke orang yang memahami terus minta masukannya ketika sama orang dikritik jangan Ibu ih kenapa kayak gini jangan ada ini dulu apa namanya istilahnya apa pasang keadaan dulu jangan jadi ketika kasih orang masuk lantai terima aja lah dan memang kita gak bisa kadang-kadang kan kita mah begitu dikritik kita mau gitu kan bahwa kayak gini kayak gini enggak belum tentu kan Ibu juga benar jadi istilahnya terima aja dulu lihat apakah benar atau tidak sambil belajar semangat ya Bu jangan semangat menulis itu berat C6 ya menulis itu C6 ya silahkan silahkan terima kasih banyak Pak sama-sama Bu silahkan ya Pak C6 mungkin iya siap Ibu Hikmiah mudah-mudahan puas Ibu ya Pak C6 amin ya ya Mangga ya Kang Halo 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 Kang Henranya terhempas atau apa ya oke sambil saya membaca aja disini ya oke terima kasih atas sharing ilmunya banyak yang mencapai terima kasih ya secara personal ya sama-sama Bapak Ibu ya ini apa adanya terus bagaimana secara praktis dan efektif menulis artikel yang up to date dan menarik bagi pembelajar Pak C6 ya nanggak mungkin ini Pak C6 tadi kan seperti Ibu Hikmiah ya ketika membuat sebuah laporan agak bingung juga ya mungkin Pak C6 bisa nanti membantu kami semua Pak C6 punya salah satu contoh laporan atau salah satu contoh jurnal dan biasanya kalau contoh itu kita lebih oh begini ya oh begini begitu mungkin nanti kalau Pak C6 bisa memberikan sharing kepada kita contoh-contoh laporan atau jurnal kami bantu nanti menyebarkannya kepada para peserta Pak C6 oke ini aja link buka aja Bapak Ibu yang sederhana itu buka aja Bapak Ibu website simpul juara contoh misalnya simpul juara ini yang sederhana yang di stick ini sebenarnya Bapak Ibu kalau mau jurnal yang bagus jangan buka simpul juara cuma disini ini sudah sesuai dengan aturan kementerian saja ini hanya untuk mewadahi para guru yang mau naik ke 4C 4B gitu kan 4D kita klik aja disini buka nanti akan muncul seperti ini ada announcements gitu kan disini ada contoh yang 2020 4 Juli misalnya ada penulisnya Cacah Sutia Yunina Surtiana ada Cucu Mulyati Agus Riyati disini ada contoh misalnya mau klik yang saya tinggal klik disini klik yang nama saya itu caranya di jurnal seperti itu klik yang saya bisa ya kelihatan gak kakir muncul kan abstrak ya seperti ini nah nanti klik ada full text ada full text PDF klik full text PDF-nya ada full text PDF klik yang PDF-nya gitu kan oke kita klik yang PDF-nya gitu itu baru nanti tinggal download download this PDF file nanti akan muncul jurnal saya download ini klik ya ini sudah saya juga oke tapi simpul juara itu sudah terindeks gubernur sekolar ya jadi ketika Mbak Ibu masuk ke jurnal simpul juara nanti Bapak Ibu akan istilahnya itu langsung bisa masuk ke Google Sekolar hari berikutnya jadi sudah bisa di cek oh iya nama saya ada di Google Sekolar gitu artinya Bapak Ibu itu sudah penelitiannya sudah diakui lah ya oke jadi simpul juara itu baru terindeks Google Sekolar kalau Sinta belum tapi udah berinya SSN ini contoh misalnya saya contoh yang saya disini nah ini membangun karakter siswa melalui pembelajaran proyek penelitian biologi berbantuan Google Classroom ini doinya ada ini ada doinya sudah ada doinya masing-masingnya gitu dan seterusnya ini ada abstrak seperti ini ada pendahuluan seperti ini ya ada pendahuluan ada metode penelitian seperti penelitian di alai dan pembentukan propokrasi siswa dan seterusnya ya ada hasil dan pembahasan sederhana lihat Bapak Ibu saya itu cuma segini nilai karakter religius contohnya ini katanya menjaga kebersihan saat bekerja sekian persen nasionalis menggunakan alat tambahan di Indonesia sekian persen sederhana baru dibahas disini si tabel tersebut setelah dibahas baru ada kesimpulan di simpul kita bisa mendapatkan banyak contoh ya jadi buka aja lah simpul juara itu sederhana jadi karya-karya guru yang sederhana di Jawa Barat ada disini sederhana jadi Bapak Ibu tidak aneh-aneh disini mah penelitiannya sederhana beda dengan kalau misalnya Bapak Ibu yang penelitian di jurnal-jurnal yang wow metodenya aneh-aneh pengolahan datanya aneh-aneh saya aja cuma Resetnya presentasi itu boleh-boleh saja ya kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya ya ini ada Ibu Rida Ibu Rida silahkan sudah saya unmute Ibu Halo Ibu Rida iya tampaknya Ibu Rida Pak Cik berikutnya Pak Saleh Pak Saleh apakah bisa dari sebuah skripsi lalu kita ubah dia ke sebuah artikel begitu Pak oke bisa ya Pak jadi cuman cuman nanti kalau skripsinya diunggah oleh perustakaan nanti akan ada kemiripan jadi Bapak sebenarnya gini tesis skripsi disertasi itu boleh jadi semua artikel boleh nanti judulnya Bapak itu ada X, Y, Z Bapak Ibu cukup misalnya X-nya saja di artikel jadi bisa dipercah menjadi beberapa artikel seperti itu jadi di skripsi itu bisa dijadikan sebuah artikel boleh tapi judul jangan sampai mirip isi juga nanti bisa diparaperasi itu boleh Bapak Ibu ya justru apa namanya yang dilakui itu bukan tesis atau skripsinya kalau misalnya Bapak Ibu tapi karena itu makanya ciasat yang diakuinya untuk menekan pangkat artikelnya Bapak Ibu nanti yang diakuinya jadi artikelnya diartikelkan itu boleh jadi tidak ada larangan seperti itu cuman jangan sampai cuman nanti kan skripsi itu tebal ya jadi Bapak nanti harus istilahnya itu mengepress menjadi halaman sampai 7 halaman bayangkan yang yang dimasukkan seperti itu boleh-boleh saja boleh boleh iya boleh silahkan ya puas ada lagi yang ya Pak kalau disini saya punya judul Pak kalau disini masih pakai meningkatkan saya pun masih pakai meningkatkan Pak itu kalau oke oke Bapak nanti hindari aja Pak kalau kita lihat jurnal-jurnal luar negeri contohnya kita cek disini kita lihat Google Classroom mereka itu jarang yang menggunakan pemanfaatan atau misalnya meningkatkan atau apa atau apa atau apa atau apa nanti aja nih lihat ini bagus kan Google Classroom as a tool of support of blended learning for apa geografi students disini jadi udah aja kayak gini atau misalnya Google Classroom for mobile learning in higher education modeling di initial reception of students jadi istilahnya itu kayak meningkatkan pengaruh jarang jarang sekali di luar negeri seperti itu atau kadang-kadang gini misalnya Google Classroom titik dua apa namanya dampak apa dampak dan apa misalnya dampak dan apanya kadang-kadang gitu judulnya itu kayak gini kayak yang ini ini kan titik dua kayaknya misalnya kayak mana nih tadi ada gak titik dua gak ada ya sekarang yang ingat aja Bapak Ibu Google Classroom as a learning management system sekarang ada misalnya pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh sekarang seperti itu ya jadi kalau jurnal-jurnal luar negeri jarang yang menggunakan pengaruh meningkatkan atau apa lagi ya banyak upaya lagi itu jarang oke ya Pak terima kasih Pak bangga-bangga dihindari saja ya terima kasih Pak peningkatan supaya gitu seperti itu ya oke tanya berikutnya Pak Cece ini Ibu Elvira Mantili silakan Ibu Elvira mana Ibu malam ya selamat malam dari mana Ibu ya dari Kalimantan Barat dari Elvira ibu iya betul ya selamat malam Pak Setia Pak Cece selamat malam Ibu Mangga ini Pak mengenai masalah penulisan jurnal itu kan saya pernah sebut pelatihan pembuatan karya tulis baik itu jurnal ataupun KTI yang masih jadi permasalahan saya dan terutama teman-teman teman-teman saya Pak ya adalah menentukan permasalahan yang ingin diangkat atau ditulis ini kan pendidik Pak ya jadi kan otomatis kan permasalahannya harus diputar kekola permasalahan itu lebih jauh dari proses peningkatan pengembangan atau apalah yang baik yang baik oke oke gini bu kan kalau misalnya ya sama-sama bagus sekali ya bu ya jadi kalau misalnya sebagai pendidik apa kira-kira apa yang bagus diangkat memang sih pendidik ujung-ujungnya hasil belajar ya tapi kalau Bapak Ibu hasil belajarnya cuma kognitif sebenarnya untuk meningkatkan kognitif pun gak usah pakai yang aneh-aneh Bapak Ibu gak usah pakai pemodel gak usah pakai pembelajaran pasti aja ada link soal pasti pala linter kan kayak dibimbang paham gak Bapak Ibu jadi lebih baik Bapak Ibu mengangkat itu jangan yang hasil belajar berupa pengelahuan atau kognitif tetapi adalah keterampilan-keterampilan lagi-lagiin saat ini contoh Bapak Ibu kan bisa lihat keterampilan ke-21 itu banyak ya ada misalnya yang 4C komunikasi kolaborasi apa lagi critical thinking sama berpikir kreatif atau bisa juga Bapak Ibu bisa literasinya yang diambil literasi sainsnya literasi ICT-nya literasi ilmiahnya itu boleh kayak gitu ya kemampuan menelitinya kemampuan apa namanya misalnya literasi lingkungannya yang seperti itu diambil jadi diambil dari yang lagi trend saat ini sekarang trendnya misalnya sedang kemampuan abad ke-21 kan banyak ya ada yang apa namanya 4C 7R apa 3 apa lupa lagi yang itu ya banyak sekali jadi yang seperti itu atau misalnya lagi musim sekarang computational thinking bisa diambil misalnya kemampuan berpikir computational siswanya gitu jadi yang lagi musim sekarang aja seperti itu atau kemampuan literasi numerasi sekarang lagi musim kan misalnya kita belajar biologi misalnya apa namanya kemampuan literasi numerasi siswa pada pembelajaran praktikum berbasis misalnya jadi yang hasil belajarnya jangan hanya pengetahuan kalau pengetahuan memudah Bapak Ibu diri soal yang banyak kayak bimbel anak pasti tapi Bapak Ibu kemampuan-kemampuan justru harus dimiliki di zaman sekarang gitu sekaligus tadi ada yang bertanya juga ya jadi Pak apa yang lagi in sekarang yang diambil apa berarti sesuai dengan kebutuhan sekarang apa kebutuhan siswa sekarang apa itu yang diangkat contoh siswa itu misalnya di sekolah itu kok bekerja itu seperti sendiri-sendiri oh kemampuan kolaborasinya kurang Bapak Ibu berarti angkatlah di sana cari kira-kira pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kolaborasi pembelajaran apa sesuai dengan karakteristik pembelajaran kita kalau biologi misalnya oh ternyata praktikum itu bisa meningkatkan kemampuan kolaborasi praktikumnya berbasis seperti itu siap ya Bapak Ibu jadi sekarang kalau lagi mesti menggunakan aplikasi ya ikuti penggunaan aplikasi tapi dilihat tidak hasil belajar lagi Bapak Ibu misalnya keterampilan penelitiknya atau misalnya kemampuan kreatifitasnya misalnya kreatifitas siswa dalam membuat poster gitu kan perbantuan Google Classroom misalnya karena kan ada kadekari tertentu dalam pembelajaran biologi itu disuruh membuat poster kan seperti itulah Bapak Ibu yang diharapkan oke silahkan yang lain makasih Pak iya Pak Cece mudah-mudahan iya sama-sama Ibu ya kita Pak Ce kita ingin dulu ya jurnal 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 terindex terima kasih oke kalau yang Sinta 2 yang mudah berarti tadi ibu klikkan Sinta misalnya sudah kelihatan kan sudah lagi muter ya ya tinggal klik aja disini sama kita tinggal klik yang S2 nya Sinta 2 klik S2 nya Sinta 2 kan cari kita cariin aja misalnya ibu guru biologi cari yang IPA ada gak yang IPA bisa jurnal pendidikan IPA IPA ada gak adanya kan hukum pertanian gitu cari aja disini sama ibu atau bisa aja disini search within S2 misalnya ada gak yang IPA coba atau biologi klik nanti muncul yang S2 tuh ada jurnal penelitian pembelajaran IPA tuh Sinta S2 jurnal akuntasi multiparadigma S2 ini ada jurnal inovasi pendidikan IPA UNE ada S2 gitu paham bapak ibu jadi kalau mau mencari bisa Sinta 2 ya tinggal klik aja Sinta 2 nya disini kalau mau Sinta 1 ya tinggal aja Sinta 1 tinggal klik misalnya kita kan IPA ya IPA aja tulisnya paling mudah gitu udahlah kita lanjut pacar ya kemudian kalau jurnal internasional terindeks katanya kalau yang klik skop bukas bapak ibu tadi tinggal apa namanya buka aja yang si maju yang si maju yang apa nih maju cek selot skop tinggal cari disini si maju ya di PPT tadi udah di iya siap oke oh iya ini ada yang bertanya bagaimana kalau mengirimkan jurnal bapak ibu bisa lihat dulu nanti kontaknya di jurnal yang dikirim bagaimana cara pengirimannya kalau di simpul juara bapak ibu bisa mengupload sendiri mengunggah sendiri menggunakan akun bapak ibu masing-masing kalau tidak bisa bapak ibu nanti bisa kirim ke saya langsung via atau via email silahkan aja kirim nanti sama kami dilihat dulu di edit dulu terus nanti di cek plagiar plagiarisem kalau bisa kurang dari 50% baru nanti berhasil yang seperti itu itu saja kalau di simpul juara tidak ada apa namanya urutan pengiriman jurnal ke simpul juara mas kalau jurnal lain jadi jurnal lain juga sama jurnal lain biasanya harus punya akun masing-masing seperti itu silahkan Kang ya kita lanjutkan ini kayaknya apa makin malam makin seru ya berbincangkan tentang masalah jurnal berikutnya adalah ini saya di daerah kediri kalau mencari apa tuh mencari pustaka susah apakah ada triknya untuk mencari e-book buku-buku terbitan luar yang bisa ambil secara online kalau buku luar Bapak Ibu bisa pakai libgen kalau e-book ya e-book itu pakai libgen kalau jurnal tadi udah gue ke sekolah kalau e-book itu pakai libgen tinggal klik aja libgen nanti tinggal klik misalnya mau molekuler biologi nanti tinggal klik nanti muncul pakai libgen kalau e-book ya libgen l-i-b libgen libgen sebenarnya kan ini ini kan ilegal e-book itu kan ini kan kemen hei kemen agen informasi saja misalnya molekuler biologi klik aja bisa biologi molekuler ya kan saya guru biologi ada kan muncul kan misalnya kompetisional molekuler biologi biasanya kalau molekuler biologi kalau nge-lodish ini apa saya pakainya itu kok jadi lupa ya Albert kalau biologi saya molekuler Albert kalau nge-lodish ini contoh c-lodish klik nanti muncul download gitulah nanti pelajari aja libgen iya siap terima kasih ya lanjutkan ini masih di CA pacat ya pacat Assalamualaikum ini dari ibu 34 berapa sih pacatnya minimal transferensi dari buku untuk sebuah jurnal referensi buku tidak ada batasannya tapi kalau sekarang musiknya jurnal dari jurnal lagi jurnal dari buku sekarang jadi bukunya yang digunakan untuk metode penelitiannya contoh kalau pendidikan itu pakai ada yang masih ingat tidak lupa lagi saya jadi lupa yang educational research educational research eh kreswell nah itu betul kreswell kalau biologi kalau pendidikan biasanya metode penelitiannya pakai itu si kreswell itu jadi bapak ibu kalau nanti misalnya ada kuliah lagi S1 S2 S3 di pendidikan itu pasti nanti rujukannya pasti pakai kreswell itu sudah tidak musim itu misalnya Ari Kunto dan lain-lain itu bisa kreswell sekarang sisanya biasanya dari artikel jadi kalau buku penelitian metode penelitian itu pakai kreswell kreswell ya ya kreswell itu aja kalau buku ini tidak ada batasan ya tidak ada batasan untuk referensi ya gak ada cuman kalau ya ya silahkan lanjut dulu ya biasanya kalau di jurnal tertentu ada harus artikel minimal berapa kayak di UP itu kalau kayak tesis atau disertasi itu setengahnya lebih itu harus artikel 5 tahun terakhir terindeks kopus misalnya jadi ada aturan tertentu tergantung lagi kembali ke gaya selingkung setiap jurnal jadi gaya selingkung setiap jurnal itu berbeda-beda itu aja ya ini yuliati ya silahkan ibu 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 menarik kisah ini pak yang seperti bapak gampang menulis jurnal tapi saya mulai dengan ini pak cara mencari referensi untuk bahan pelajaran yang palit yang palit untuk sumber referensi ngajar yang palit pak guru apa guru apa saya guru produktif pak di SM guru SM ibu guru apa ibu kenapa bapak enggak biar nanti saya spesifik guru biologi ya berarti ibu maksudnya gitu lah misalnya kan kalau kayak gini ya bu kalau bisa kayak di setiap mata pelajaran itu pasti ada buku hidup kalau biologi ada Campbell ya jadi kalau ada biologi ada Campbell jadi kalau misalnya bapak ibu guru biologi yang gunakan misalnya Campbell nah Campbell ini biasanya ada yang versi yang buat universitas ada yang buat siswa SMA ada jadi ada yang Campbell connection itu untuk SMA itu itu lebih sederhana dibandingkan untuk yang kuliah zaman dulu kita sama ibu juga kalau manajemen berarti ibu punya kalau mau sumber referensi tadi bisa pakai libekan ibu misalnya manajemen ibu manajemen manajemen perkantoran ya ini kan khusus luar negeri ya bu ya misalnya manajemen coba manajemen ada ya manajemen muncul tuh bu mana manajemen 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 ekonomi atau kantoran biasa bukunya apa ke ofis ke protokolannya ke protokolannya ke protokolannya oke jadi nanti ibu bisa cari di sini ibu banyak sekali ya seperti itu tapi kalau misalnya buku-buku dalam negeri saya tidak tahu sebenarnya di mana tapi salah satu trik sih ya salah satu trik misalnya gini misalnya ibu tulis aja apa manajemen perkantoran pdf yang paling mudah gitu saya tambahkan pdf aja misalnya manajemen perkantoran pdf nanti akan muncul tuh manajemen kantor ada ya ibu tinggal cari aja di sini manajemen perkantoran dot pdf atau misalnya ada modul 1 universitas terbuka jadi ada seperti itu jadi tambahkan aja tulisan pdf gitu takut gak palin kan tadi ada tipsnya yang palin itu biasanya yang dari universitas gitu jadi kalau kalau misalnya sumbernya dari universitas itu masih menilai masih bisa dipertanggungjawabkan atau misalnya ini dari akademia juga lumayan kalau ibu lihat nih materi SP manajemen perkantoran yang yusunya adalah Rahmawati S.A.M.S.I kita lihat ibu itu bisa download nanti dari akademia bisa seperti itu oke kalau pengen yang valid kalau pengen yang valid lagi berarti ibu buku-buku aja di Gramedia atau di Erlangga di Erlangga itu ada manajemen perkantoran kita lihat buku-bukunya seperti itu itu paling pun bisa sama-sama bu ya itu bisa di download jadi banyak ibu tambahkan aja bisa materi penerjaman perkantoran tulis aja PDF nanti akan muncul seperti silahkan bu Mangga sami-sami iya terima kasih ibu Sari yang berketangkan dengan kita lanjutkan Bapak Ibu kita masih ada lagi kurang lebih sekitar 2 menit nih Pak CC ya karena kita masih waktu jam 9 tapi ini hanya terakhir nih Bapak Ibu kalau seandainya nanti ada yang masih penasaran lagi ya nanti bisa langsung kontak kita ke nomornya Pak CC ya Pak CC boleh ya ada di juga ada ada di situ ya ini terakhir Ibu 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 Halo Halo Bariana Ya sudah ini kan Sudah Lelah Ya mungkin ada masalah ya dengan ini Bariana Halo Iya Tampaknya mengalami kendala ya Bapak Ibu Ibu kita sudah di penghujung acara kita akan mendengarkan mungkin ada closing statement Pak CC Pak CC sangat menarik sekali pembicaraan kita kali ini ya karena setiap guru itu berkeing 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 oke Bapak Ibu terima kasih sudah sudah mau mendengarkan ocehan saya jadi Bapak Ibu kalau misalnya menulis artikel yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah jangan mudah putus asa karena menulis itu ketika dikembalikan oleh editor ketika dikembalikan oleh pengelola jurnal jangan berkecil hati terus coba terus perbaiki karena yang namanya belajar itu tidak instan seperti itu ketika Bapak Ibu punya sebuah inovasi tolong dibiasakan untuk ditulis dan diterbitkan dalam sebuah artikel karena siapa tahu ada yang mau membaca pengalaman-pengalaman terbaik selama Bapak Ibu menjadi guru di sekolah jadi atas nama dari pribadi mohon maaf jika mana banyak kesalahan pasti ya banyak kesalahan dan kekurangan tadi saya juga sudah menyampaikan jika Bapak Ibu ingin yang lebih materinya silahkan Bapak Ibu bisa belajar ke dosen Bapak Ibu atau misalnya ke peneliti disini saya hanya menyampaikan tips-tips untuk menulis dengan mudah saja bagi guru seperti itu silahkan Kak Hendra semoga terkenal ilmunya insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu ini ada satu nih Pak Cece terima kasih ilmunya Pak Cece dan Panitia moga ada kelanjutan kelanjutan pelatihan penulisan jurnal dan pendampingannya kami tunggu insya Allah mungkin Bapak Ibu kita dari pihak MBD dan bagi akan memikirkannya karena memang kalau seandainya kita tidak tindak lanjut ya Pak Cece untuk menulis itu memang kita agak susah kadang satu jam ingat nanti kesananya suka lupa lagi Pak Cece ya Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini kelihatan MBD pagi pada malam hari ini kita terbiasa sekali mendapatkan ilmu yang banyak dari dari pemateri kita Pak Cece Sudia sudah dengan gamblang menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal ya ternyata jurnal itu dimulai dari kebutuhan kita ya kebutuhan kita ingin membuat jurnal seperti apa kemudian untuk membuat jurnal itu ya memang kita harus punya panduannya yang tadi sudah dijelaskan ada beberapa contoh jurnal yang paling sederhana adalah kita bisa ambil dari simpul juara ya hari ini tampaknya Bapak Ibu kita sudah cukupan untuk pertemuannya tak lupa sekali lagi kami ucapkan saya mewakili panitia Pak Cece Harturnuhun Pisan atau Masihan Elmuna ke orang Sadayana Bapak Ibu silakan yang sudah mengisi presensi dan download materinya bisa meninggalkan ya kita ngobrol dulu sejenak ya Pak Cece ya enggak sama-sama ya gimana di stop dulu rekamannya ya siap satu aku pamit ya satu nunggu nunggu ya